Usai Putri Delina, Rizwan Sule juga ungkap tabiat asli Natalie Holsker pada anak dirinya. Setelah Putri Delina, kini giliran Rizwan Padila yang mengungkap tabiat asli Natalie Holsker. Diketahui curhat Putri Delina mengenai Sule dan Natalie Holsker pada Maya Estianti Heboh. Akibatnya keluarga komedian Sule langsung kembali menjadi sorotan. Nah, kali ini Rizwan malah berbeda pendapat dengan kakaknya Putri Delina. Rizwan Padila malah terang-terangan memuji sang ibu sambung. Diketahui juga putra ketiga Sule bernama Rizwan Padila juga tak setuju dengan sikap sang kakak. Rizwan Padila juga mengungkapkan sosok Natalie yang baik dan perhatian kepada anak-anak Sule. Bunda baik, ya gimana layaknya orang tua biasa lah, jawab Rizwan Padila. Layaknya seperti ibu pada umumnya, Rizwan mengatakan Natalie juga kerap memberikan perhatian kepada anak-anak Sule. Natalie juga disebut mengurus segala keperluan anak sambungnya. Deket, sama semua juga deket, imbuhnya. Rizwan juga mengungkapkan kedekatan Natalie Holsker dengan Putri Delina. Hanya Rizwan tidak mengetahui secara detail cerita tentang keduanya. Deketan keteputri kayaknya, cuma gak yang curhat-curhat soal cewek gitu. Sama siapa juga emang gak curhat soal cewek. Bebernya. Seperti yang diketahui, hubungan Natalie Holsker dan Putri Delina kini dikabarkan renggang lagi. Istri Sule dan anak sambungnya itu saling sindir di Instagram. Masalahnya berawal saat Putri Delina muncul di Youtube Maya Estianti. Di sebuah podcast tersebut, Putri Delina mengatakan kini kesepian serta tak ada yang mengerti dirinya. Natalie Holsker dianggap gagal jadi ibu sambung yang baik bagi Putri Delina. Jadi bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Sekian informasi yang dapat admin sampaikan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.